Surabaya akan jadi kandang timnas Indonesia saat pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia September mendatang. Stadion yang jadi lokasi pertandingan adalah Gelora Bung Tomo. Sebagai bagian dari persiapan, akan dihelat tes event di GBT pada Juli ini. Stadion tersebut akan jadi lokasi pertandingan Piala AFF U19 dari tanggal 17 hingga 29 Juli. Laga perdana tim U19 di fase penyisihan turnamen Piala AFF U19 adalah melawan Filipina tanggal 17 Juli. Laga kedua melawan Kamboja di tanggal 20 Juli dan terakhir melawan Timur Liste pada tanggal 23 Juli. Seluruh pertandingan dihelat mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pencinta timnas yang berniat menonton langsung di Gelora Bung Tomo, ada baiknya mencari tahu lebih dalam soal kondisi lingkungan sekitar stadion yang berkapasitas 50 ribu penonton tersebut. Jika hanya ditinjau dari kondisi bangunan stadion saja, GBT nyaris sempurna. Ya, stadion ini adalah salah satu stadion baru di Indonesia yang usia pakainya belum sampai 15 tahun. Seluruh kursinya juga sudah full seat alias satu penonton satu kursi. Tapi situasinya akan jadi lebih berbeda jika kita melihat lingkungan sekitarnya. Kita mulai dari lokasi. GBT dibangun di lokasi yang berada di tengah-tengah area tambak. Masih jarang ada hotel yang nyaman di sekitar stadion yang bisa diakses dengan berjalan kaki. Selain itu, meski secara administratif masuk wilayah kota Surabaya, dari segi jarak GBT lebih dekat ke Gersik. Dari alun-alun Gersik, stadion ini bisa ditempu hanya dalam waktu 10 menit karena jaraknya hanya 11 km. Sementara itu, dari balai kota Surabaya, jaraknya lebih jauh lagi karena mencapai 23 km. Dalam kondisi tidak macet, waktu tempuhnya mencapai 45 menitan. Lokasi GBT juga masih relatif jauh jika kita berangkat dari beberapa mall besar di Surabaya, misalnya Tunjungan Plaza ataupun Ciputra World. Selain minim hotel dan lokasi yang relatif jauh, GBT juga tidak dilewati layanan transportasi umum yang lewat secara reguler di sana. Saat perhelatan Pela Dunia U17 tahun 2023 lalu, Pemkot Surabaya menyiasati kondisi ini dengan menyiapkan shuttle bus dari sejumlah titik di tengah kota Surabaya. Tapi, berkaca pada situasi saat itu, penggunaan shuttle bus juga tidak efektif karena daya tampung bus tidak seimbang dengan jumlah penonton di tribun. Sebagai gambaran, saat laga Indonesia versus Ecuador di hari pembukaan Pela Dunia U17, jumlah penonton yang hadir mencapai 31 ribu orang. Ketika itu, shuttle bus yang disediakan mencapai 160 unit. Akan tetapi, satu unit bus hanya bisa menampung maksimal 60 orang. Sehingga daya angkut 160 bus untuk sekali jalan hanya bisa 9.600 orang. Sisanya harus menunggu giliran. Sedangkan waktu tempuh dari GBT ke titik pengantaran pulang pergi bisa mencapai 1,5 jam. Tidak adanya transportasi umum yang nyaman ke GBT, membuat penggunaan kendaraan pribadi jadi satu-satunya pilihan yang masuk akal. Tapi masalahnya, di GBT tidak ada lahan parkir. Lahan parkir yang tersedia di sana adalah lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Jaraknya sekitar 300 hingga 500 meter dari stadion. Keharusan membawa kendaraan pribadi sendiri membuat GBT bisa dikategorikan stadion yang tidak ramah untuk supporter tamu dari luar kota. Karena kondisi ini membuat calon penonton dari luar Surabaya mau tidak mau harus mencarter yang membuat harus ada kos tambahan. Pada putaran ketiga nanti, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga ini dimainkan dengan sistem kandang dan tandang pada bulan September, Oktober, dan November 2024 serta Maret dan Juni 2025. Indonesia akan memulai perjalanannya dengan tandang melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang sebelum 5 hari kemudian akan melawan Australia pada laga kandang yang rencananya akan digelar di Surabaya. Pada Oktober, Indonesia akan memainkan dua laga tandang yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan melawan Cina pada 15 Oktober. Setelah dua kali laga tandang, tim Garuda akan memainkan dua laga kandang pada bulan November yaitu melawan Raksasa Asia Jepang pada 14 November dan Arab Saudi pada 19 November. Untuk laga kandang di bulan November, belum diketahui pasti apakah timnas masih berkandang di Surabaya atau sudah balik ke Jakarta atau mungkin pindah ke kota lain. Yang pasti, setelah periode November akan ada jeda selama 4 bulan sebelum kualifikasi kembali dihelat pada bulan Maret 2025, di mana Indonesia akan tandang ke Australia pada 20 Maret dan memainkan laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret. Pada dua laga terakhir, Merah Putih akan menjamu Cina pada 5 Juni dan kemudian menutup babak grup dengan tandang ke Jepang pada 10 Juni. Sekian video dari kami, jangan lupa tekan like dan subscribe, serta selalu nyalakan notifikasi untuk konten-konten kami yang lainnya. Terima kasih.